Kami ingatkan kembali kepada pengguna jalan, baik roda 2, roda 4, sebagai protokol kesehatan COVID-19, setiap aktivitas di luar rumah wajib memakai masker untuk memutus mataratai COVID-19. Kami ingatkan kembali kepada pengguna jalan, baik roda 4, sebagai protokol kesehatan COVID-19. Kami ingatkan kembali kepada pengguna jalan, baik roda 4, sebagai protokol kesehatan COVID-19. Kemudian sosialisasi untuk penggunaan masker, terutama di perumunan atau di tempat-tempat umum. Tapi alhamdulillah hari ini karena sudah beberapa kali dilakukan, tepatnya di Pasar 5, di GES, Kuwakarta, relatif. Tidak ada yang lewat itu yang memakai masker, tapi kita akan cek di beberapa tempat yang lainnya, mudah-mudahan juga perkembangannya terus ada, walaupun memang kita hari ini fluktuatif ya, masih naik turun. Dan walaupun begitu, saya sampaikan bahwa pura kata untuk minggu ini terkoreksi atau terevaluasi, itu kita sudah cukup baik. Dari yang kemarin zona orange, hari ini kita sudah zona kuning. Ini ada penurunan resiko, dari resiko sedang ke resiko rendah. Mudah-mudahan terus kita akan melakukan sosialisasi dan tentu saja masyarakat juga kemudian akan melaksanakan protokol kesehatan ini. Ambu, sejauh ini tantangan yang dihadapi, Ambu? Ya, tadi berbagai macam hal ya. Dari mulai kalau memakai masker, masyarakat alasannya lupa bahwa masker, kemudian kurang nyaman gitu kan. Kemudian kalaupun misalkan ada hal-hal yang lainnya, misalkan kerumunan orang, itu biasa kalau budaya di Sunda kan orang juga sangat, sosialnya sangat begitu ini ya, itu tinggi gitu kan. Kontak rat gitu juga, terus kita latih mereka, kita sosialisasi. Ada, akan diadakan penindakan nggak berada yang tidak pakai masker? Sudah, dari beberapa minggu yang lalu, penindakan sudah dilakukan, terutama di GS ini dan di beberapa tempat, dan hasilnya lebih daripada 800 orang yang sudah ditindak. Untuk sekarang berapa jumlah itu yang terkomprimasi positif? Ya, terkomprimasi positif dari kumulatif, tertanggal kemarin, hari Senin, itu ada 189. Yang hari ini masih isolasi 25 orang, karena tadi malam kita ada laporan, 6 yang kemarin positif, ini sudah sembuh gitu ya. Jadi 25, kemudian juga mudah-mudahan yang rata-rata 80% itu OPG. Dan hampir rata-rata juga, itu adalah pelaku perjalanan dari juta, bukan dari penyebaran lokal. Untuk salah satu dinas yang kemarin ASN-nya terkenal? Sudah, masih sekarang isolasi, kita WFH-kan semua personilnya, semua karyawan di dinas tersebut. Jadi hari ini mereka kerja dari rumah, hari ini masih kita isolasi sampai keluar swab dari keseluruhan karyawan yang kemarin sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Kamu bakal ada QSB? Kemarin hasil kajian, kita sudah lihat bahwa memang nageri Kalir itu kemarin terkoreksi adalah zona merah. Tetapi, ini sudah terevaluasi, sudah turun lagi. Dan saya melihat bahwa yang terkomunasi positif di nageri Kalir, itu bukan penyebaran lokal nageri Kalir. Tetapi, memang yang bekerja di zona merah di luar Purwakarta, kemudian stay atau tinggal di nageri Kalir. Sepertinya tidak akan saya, ya ini hasil akhir ya, terevaluasi, izin Pak Kapolet, Pak Adandi. Sepertinya kita tidak akan melaksanakan pembatasan skala mikro untuk penurahan nageri Kalir. Tetapi, kita akan tingkatkan kewaspadaan untuk penerapan protokol COVID di semua sektor. Karena kita akan tahu bahwa bahwa nageri Kalir itu, satu adalah memang pusatnya perekonomian. Jadi, ada di nageri Kalir, Purwakarta, maka seluruh tempat-tempat, toko, dan lain sebagainya itu, minim market, supermarket, itu harus menerangkan protokol COVID. Dan kedua, di situ ada universitas atau penguruan tinggi, gitu pun kita akan cek kembali, kemudian untuk mereka juga berkomitmen melakukan protokol COVID dengan cepat. Untuk KPM, kurangkata, Pak Kapol? Belum. Di kurangkata belum ada, kemarin sudah ada yang zona hijau, tiga kecamatan, hari ini terkoreksi. Jadi, semuanya zona, jadi kita belum bisa melaksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!